Pak CB ini masih di Mea Kulpa Pas Fransiskus mengunjungi Mongolia Di sana ada 1500 jiwa Katolik Tetapi dikunjungi Paus Betapa beruntungnya mereka ya Ada beberapa motif Yang disebut Mengapa Paus lebih memilih Mengunjungi Mongolia Kita katakan lebih memilih Karena banyak yang Menawarkan diri supaya dikunjungi Indonesia salah satunya Pernah mengundang Tetapi tidak jadi datang Tidak jadi datang Kalaupun dulu dipending karena covid Atau hal lain Mengapa sekarang setelah tak covid Tak juga datang Apakah karena tidak ada kemendesakan Apakah kunjungan yang dimaksud Hanya untuk Ya Paus sudah datang ke negara kami Kami sudah mengundangnya Apakah hanya pada level itu Dan saya yakin Karena memang Tidak ada kemendesakan Tidak ada kemendesakan Seperti yang dimiliki Atau Ada Di negara lain Mongolia Ini Dikenal sebagai komunitas Paling kecil katanya 1500 itu Hanya satu paroki itu Bahkan Paroki tempat saya Bekerja sebelum datang ke sini Lebih besar lagi Sampai 8000 jiwa Kalau saya tak salah ya 8000 jiwa Satu paroki Ini 1500 jiwa Dikunjungi oleh Paus Masuk dalam hitungan Oke alasannya bermacam-macam Dikatakan satu Karena ini komunitas paling kecil Dan muda Sehingga Paus Franciscus Mengunjunginya Dan ini ide menarik Bukan kepada yang besar Tetapi yang kecil Ia datang Sangat kristiani Kunjungan ini Artinya juga dalam Kalau komunitas 1500 saja Diperhatikan Apalagi yang 8 juta Kita bisa lihat Sudut pandangnya Dari sana Meski ada juga Alasan lain Lebih politis Dikatakan bahwa Kunjungan Paus Franciscus Ke Mongolia Merupakan salah satu cara Pendekatan Ke Cina Yang mana Hubungan dengan Cina Tidak Mulus-mulus saja Begitu ya Nah di lain sisi Bagaimana Dengan Indonesia Bergaungkah kita Adakah bunyi kita Di Gereja Katolik ini Di kancah internasional Syukur bahwa Banyak misionaris Indonesia Berkarya di Di luar Indonesia Di luar negeri Kemarin itu Pernah terdengar bahwa Jokowi bertemu dengan Para Misionaris Suster Katolik Indonesia Yang berkarya Di Afrika Dan kita tahu Manya juga itu Di Afrika Sana Berkarya orang Indonesia Di Amerika Selatan Oke Di Eropa ini juga Bukan untuk studi Tapi untuk bekerja Saya punya kenalan juga Di sini Bekerja Dia bekerja di komunitas Portugis Di Jerman Tapi di orang Indonesia Lihat Berkarya Memberi diri Ke Gereja Katolik Universal Tetapi Apakah Sebagai satu Kesatuan Gereja Katolik Indonesia Memiliki Gaung Ini Menarik Untuk dibahas Apakah Mendesakan Atau Katakanlah Sesuatu Yang orang Kenal Tentang Gereja Katolik Indonesia Atau Jangan-jangan Kita Tidak Begitu Tampak Tidak Begitu Tampak Tidak Menjadi Buah Bibir Diperbincangkan Karena Satu Dan Dua Hal Katakanlah Misalnya Dengan Pemerintah Baik-baik saja Hubungan Atau Begitu-begitu saja Istilahnya Aman Dengan agama lain Berusaha aman Kalaupun kita dengar Saya tidak tahu Kalaupun kita dengar Ada isu Dilarang Beribadah Umumnya Itu dari Gereja Denominasi Denominasi Katolik sendiri Sejauh saya tahu Berusaha menghindari Konfrontasi Kita tidak bicara Apakah itu baik Atau Tidak baik Benar atau salah Tetapi Kenyataannya demikian Sehingga Lalu Alasan untuk Mengapa Indonesia ini Harus sangat Perinting dikunjungi Seandainya Ada alasan Tentu Sudah dari dulu Dari kemarin Katakanlah Ada Important role Peran penting Yang katolik Indonesia Lakukan Di Asia Tenggara Poros Pertemuan Hidup beragama Atau hal semacam itu Kalau ada Pasti sudah Dicalankan Dari awal Tetapi kenyataannya Belum dikunjungi Sejak tahun 89 Itu tahun 90 Sudah 40 tahun Tak pernah ada 40 40 tahun 45 44 Tidak pernah ada Kunjungan Paus Paus Ke Indonesia Syukur bahwa Ada duta besar Untuk Wilayah Indonesia Syukur Tapi tidak dikunjungi Seandainya Paus Ini Saya Saya tidak ingat persis Kunjungan Ke Pausan Yang keberapa puluh Yang Paus Franciscus Lakukan Seandainya Setiap tahun Ada Enam negara Kunjungan Oleh Paus Dalam 40 tahun Kurang-kurangnya Sudah dapat Kunjungan lagi Indonesia ini Kalau Semua negara Yang kita tandakan Ada 200 Lebih Atau Ya Dan sekarang Tahun ke 40 Tetapi Belum juga Mengapa Ini menarik Saya hanya Melemparkan Pertanyaan Dan Ada Alasan Di balik Kunjungan Paus Franciscus Ke Mongolia Ada Karakter Khas Yang dimiliki Oleh Gereja Katolik Mongolia Sehingga Layak Dikunjungi Kemarin Paus Franciscus Membuat Satu kunjungan Juga Ke wilayah Asia Tenggara Tetapi Indonesia Tidak Kebagian Saya pikir Ini Berpengaruh Juga Tentang Kegetolan Dari Orang yang Memangku Jabatan Di pemerintahan Tetapi Mengapa Mesti Getol Karena Siapa Katolik Untuk Selugian Besar Memangku Jabatan Di Negara Kita Mengapa Begitu Mendesak Mengundang Paus Bukan Isu Nasional Itu Bahwa Dari pihak Kementerian Pernah Ada Memang Tugasnya Itu Kementerian Agama Tetapi Mengapa Katolik Ini Harus Lebih Dipikirkan Karena Ada Enam Agama Lain Lima Agama Lain Yang Harus Dipikirkan Nah Jadi Dengan Ini Saya Pikir Kita Bisa Melihat Bukan Komunitas Yang Memiliki Important Role Jangan Jangan Kita Ini Peran Penting Satu Kenyataan Yang Tidak Enak Tetapi Ya Begitulah Faktanya Nah Sekalipun Demikian Ini Hal Hal Apa Ya Kunjungan Administratif Bahwa Yesus Ada Di Hati Kita Ya Tentu Kita Harapkan Kita Inginkan Demikian Tetapi Yesus Yang Ada Di Hati Toh Juga Memiliki Berbagai Macam Buah Yang Bisa Tampak Dalam Banyak Hal Sebenarnya Video ini Saya Pikir Cocok Lebih Pada Jatuh Refleksi Juga Tentang Pentingnya Memiliki Karakter KAS Sebagai Sebuah Gereja Yang Mengembara Apa Isu Yang Kita Sedang Perjuangkan Sehingga Sampai Suatu Waktu Fatikan Berkata Kita Harus Kesana Penting Sekali Untuk Kemanusiaan Untuk Penadaban Kita Ada Projek Besar Disana Yang Fatikan Harus Mengambil Sikap Contoh Nah Apa Apa Itu 4% 4% Dari 270 Juta Memang Angka Yang Kecil Tetapi Bukan Tertutup Kemungkinan Bahwa Kita Bisa Beru Bahwa Kita Tidak Bisa Berbuat Artinya Kita Bisa Berbuat Sekalipun Jumlahnya Kecil Kecil Di Kita Tetapi 8 Juta Itu Berapa Kali 1.500 Itu Komunitas Seperti Yang Mongolia Miliki Saya Membuat Video Tentang Refleksi Di Sono Indonesiano Mana Tau Ada yang Menonton Video Ini Sampai Akhir Dan Mendengarkan Iklan Ini Bisa Kunjungi Renungannya Mudah Mudah Saya Ingat Untuk Meletakkan Link Di Deskripsi Video Ini Dan Pakcik Benek